Semua berlaku, tingkah laku, sepak terjang, rencana, cita-cita, keinginan muncul dari pikiran. Kalau bukan dari pikiran, dari mana? Karena itu, membersihkan pikiran, meminage pikiran kita, tidak bisa dihindari. Membersihkan pikiran, membersihkan mental, dengan meditasi. Kalau boleh, saya memberikan komentar, membersihkan mental, membersihkan pikiran meditasi, itu juga konsekuensi logis. Bukan pilihan sukarela. Mengapa? Mengapa? Karena semua ucapan, semua perbuatan, semua keinginan, semua rencana, semuanya, berasal dari pikiran kita. Anda bisa mengendalikan ucapan, mengendalikan perbuatan. Tapi kalau pikiran tidak dikendalikan, dibiarkan, tidak akan pernah berhasil. Mengendalikan ucapan, mengendalikan perbuatan, begitu lagi, melanggar lagi, begitu lagi, melanggar lagi. Sayangnya kok sulit ya, bantai, mengendalikan diri sendiri. Ya memang sulit. Karena sumbernya dibiarkan. Sumbernya mana? Sumbernya pikiran itulah. Semua keinginan, rencana, dari yang paling kecil sampai yang kompleks, datangnya dari pikiran. Sore ini hari Minggu tanggal 15, mulai jam 5 ada pejangan Dharma di Dharma Suci. Oh, saya mau ikut. Itu muncul di pikiran dulu. Anda bisa duduk di sini, dimulai dari pikiran Anda dulu. Lalu sudah hari Minggu, oh ini sudah hari Minggu, oh ini sudah jam 4. Wah, harus siap-siap pergi. Tiba-tiba tidak mungkin. Kan orang bisa berbuat spontan. Iya. Tapi spontan itu pun didahului oleh pikiran. Meskipun cepat. Ingin apa saja. Ingin mengganti pekerjaan, ingin yang baik, ingin yang buruk, ingin apapun. Muncul dari pikiran. Kalau bukan dari pikiran, dari mana saudara? Bisakah orang lain memberikan jawaban pada saya? Kalau bukan dari pikiran, dari mana? Tidak ada jawaban lain. Selesai pekerjaan Dharma ini, saudara mau langsung pulang? Ya, Bante, saya mau langsung pulang. Itu sudah ada di pikiran Anda dulu. Kalau di Jawa Tengah. Selesai mendengarkan cerama, Bante, saya mau makan kupat tahu dulu. Itu juga ada di pikiran dulu. Muncul di pikiran dulu, baru keluar mencari kupat tahu. Makan, baru pulang. Apa yang tidak lewat pikiran, Ibu Bapak, saudara? Apa? Tidak ada. Oleh karena itu, mengendalikan pikiran sebetulnya tidak bisa ditawar. Keharusan. Kalau tidak mau menggunakan kalimat konsekuensi logis, keharusan moral. Untuk mengendalikan pikiran. Membersihkan pikiran. Mengarahkan pikiran yang benar. Mengendalikan pikiran. Karena semua perilaku, tingkah laku, sepak terjang, rencana, cita-cita, keinginan muncul dari pikiran. Kalau bukan dari pikiran, dari mana? Karena itu, membersihkan pikiran, meminage pikiran kita. Tidak bisa dihindari. Kalau pikiran mulai bersih, maka akan timbulah kearifan, wisdom, kebijaksanaan. Dalam bahasa palipannya, dalam bahasa sanskerta, prasnya. Kalau kearifan, kebijaksanaan itu sudah muncul dari pikiran yang mulai bersih, karena meditasi, Anda akan mudah menyeleksi keinginan. Mudah sekali. Kearifan, kebijaksanaan tidak semata-mata dari mendengar ceramah, membaca buku. itu pengetahuan intelektual. Kalau kotoran batin, kalau pikiran masih kemuruh, tidak pernah meditasi, pengetahuan intelektual itu tidak banyak menolong. Tahu itu buruk, dilakukan saja. Tahu itu nanti kena KPKA, urusan nantilah. KPKA itu kan masih kalah dengan akibat karma. Kalau akibat karma belum berbuah, kan belum kena KPKA. Ya kalau belum berbuah, kalau sudah berbuah bagaimana? Pengetahuan intelektual itu kadang-kadang bahkan sering tidak mempan untuk menghadapi nafsu keinginan. Kalau nafsu keinginan mulai padam, tentu persoalan akan berkurang. Dan untuk bisa menyeleksi nafsu keinginan yang tidak gampang itu, diperlukan pertimbangan. Pertimbangan dengan wisdom, dengan panya, dengan prasnya, yang berasal utamanya dari mental yang mulai bersih, dengan meditasi. Membaca buku, belajar, tidak cukup. Kalau belajar Dharma hanya secara intelektual, lulusan STAB, STAB itu mungkin lebih pinter dari kita-kita yang duduk di sini. Sekolah tinggi agama Buddha, sekolah tinggi agama Buddha itu. Apalagi mungkin tidak hanya S1, sudah master-master ya. Oh dia mengerti Dharma, bagus sekali, lebih bagus dari kita. Tetapi itu pengetahuan intelektual. Tripitaka mungkin sudah dibaca semua, tetapi itu intelektual. Tidak ada usaha membersihkan batin dengan meditasi, pengetahuan itu tidak banyak bermanfaat. Kalah dengan nafsu keinginan. Apalagi pengetahuan itu abstrak. Nafsu keinginan itu lihai sekali, pinter sekali. Cari alasan itu pinter sekali. Yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Mencuri korupsi itu jadi masuk akal semua. jadi logis semua. Karena nafsu keinginan itu pandai mencari alasan. Belajar buku mendengarkan khutbah cerama memang perlu. Tetapi tidak bisa diandalkan untuk mengatasi penyakit spiritual. hanya pengetahuan yang muncul dari batin yang mulai bersih dengan meditasi, baru punya kekuatan untuk menghadapi nafsu keinginan. Itulah cara yang diberikan oleh guru akun kita. Tidak ada jalan lain. Ibu, bapak, dan saudara, inilah dharma. Inilah jalan untuk mengatasi penderitaan, persoalan, masalah, dan segala macam kehidupan ini. Yang sudah diberikan oleh guru akun kita. Tidak ada lain apanya yang sulit, saudara. Apanya yang sulit untuk memahami. Marilah kita latihan. Sonder latihan tanpa latihan. Jangan harap kita akan sembuh. Fisik kita boleh sehat. Tapi sehat itu pun sementara. Apakah kita tidak akan sakit? Mental jiwa kita bisa sehat. Kalau mental Anda tidak sehat, Anda sudah diusir dari ruangan ini. Suruh pergi, suruh di luar. Bicara seenaknya, nari-nari seenaknya. Tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah spiritual kita yang sehat. Spiritual yang tidak sehat itulah sumber penderitaan. Itulah yang membuat keinginan menjadi nafsu. Sekalipun keinginan itu baik. Dan nafsu keinginan itulah awal penderitaan. Siapa yang membuat penderitaan? Kita sendiri. Siapa yang membuat kita tidak menderita? Kita sendiri, saudara. Dan guru agung kita sudah memberikan cara bagaimana mengatasi penyakit spiritual itu. Memang tidak radikal. Tetapi harus dimulai sekarang. Kalau Anda tidak memulai sekarang, nanti penyakit spiritual itu menjadi kronis. Kalau penyakit spiritual itu menjadi kronis itu lebih sulit lagi disembuhkan. Seperti sakit-sakit fisik yang tidak bisa disembuhkan. Kronis ya. Sulit disembuhkan. Demikian juga sakit spiritual kita. Kita harus mulai sekarang. Memang nafsu keinginan kita belum sempurna kita atasi. Tetapi paling tidak kita mengurangi. Nafsu keinginan makin berkurang, berkurang, berkurang. Selektif, selektif. Mempunyai keinginan tetapi diseleksi, ditimbang dulu dengan benar. Nafsu keinginan yang berdasarkan panya, berdasarkan wisdom, tidak akan membawa penderitaan. Tetapi nafsu keinginan, keinginan yang menjadi nafsu, karena ada keserakahan, ada kebencian, akan menjadi penderitaan. Dan mari kita memulai mengatasi diri kita sendiri. Dengan mengendalikan perilaku, mengendalikan pikiran kita dengan meditasi. Sehingga muncul kearifan, sehingga bisa menyeleksi keinginan kita. Mengurangi penderitaan. Hidup kita akan lebih bahagia, lebih bahagia. Oh, sudah lama saya berbicara. Sudah jam 7 kurang, 1 jam lebih. Saya harus menyelesaikan uraian ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.